Warga Kecamatan Air Tembaga Bitu, Sulawesi Utara mengeluhkan kurangnya pasokan air bersih pasca banjir yang merendam permukiman. Sebelumnya banjir merendam ratusan rumah warga pasca hujan dras selama beberapa hari. Hingga kini warga masih melakukan pembersihan sisa lumpur yang terbawa banjir. Pasalnya endapan lumpur dan pasir dengan ketebalan hingga 30 cm. Selain minimnya bantuan, warga juga mengeluhkan sulit mendapatkan air bersih. Selain kurangnya pasokan, sumur yang biasa digunakan warga keruh sehingga tidak bisa digunakan. Data BPBD setempat menyebut sekitar 932 rumah warga rusak, sementara total kerugian akibat banjir mencapai 160 miliar rupiah.